Intro Terima kasih Anda masih bergabung bersama AITOK Kita masih membahas mengenai kontroversi hukuman mati Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Dr. Yasona Lawali tadi disebutkan bahwa dalam revisi undang-undang KUHP Ada semacam win-win solution Hukuman mati masih bisa diberi remisi atau diberi perikeringanan Tapi kami dengar juga bahwa lebih banyak hukuman atau pidana yang bisa dikenakan oleh hukuman mati Ya memang banyak hukuman, banyak tindak pidana yang bisa dikenakan hukuman mati Bahkan khususnya terorisme Apa namanya, tindak pidana pengguna berencana Narkotika Bahkan korupsi Dimungkinkan hukuman mati Kalau misalnya korupsi dilakukan pada waktu bencana alam dan krisis ekonomi yang besar Dimungkinkan hukuman mati Nah Tapi Di dalam rencana undang-undang KUHP yang sudah kita Yang buku pertamanya sudah selesai Kita harapkan sekarang masuk ke buku kedua Itu hukuman mati di kita tetap kenal dalam KUHP Belum kita seperti Belanda menghapus hukuman mati Tetapi hukuman mati ini nantinya Seseorang yang sudah dihukuman mati Hukumannya sudah krach Sudah berkuatan hukum Dalam perjalanannya sebelum dieksekusi Misalnya Orang ini berjasa Orang baru buat baik Atau ada variable-variable yang membuat dia Dipertimbangkan bisa dirubah Dimohonkan perubahan hukuman matinya Menjadi hukuman seumur hidup Nah itu bisa dilakukan Kalau yang dulu kan tidak bisa Hukuman mati hanya melalui proses gerasi Jadi di gerasi kepada Presiden Tapi pada dasarnya Indonesia masih mengenal hukuman mati Dan dinyatakan bahwa itu adalah untuk efek jera Ya begitu Karena apa korelasinya antara hukuman mati dengan efek jera Jadi begini Kita lihat sudah berapa banyak bandar narkoba dihukum Terjadi perdebatan yang sangat Apa namanya Intens Antara pendukung hukuman mati Dengan pendukung Abolitionist Menolak hukuman mati Jadi mereka mengatakan Mereka mengatakan Dari data-data Yang ada Deterrence effect Tidak ada dengan pelaksanaan hukuman mati Di Amerika dikenal hukuman mati Di beberapa negara bagian dikenal hukuman mati Crime rate di Amerika justru lebih tinggi Dari dengan yang di Eropa Eropa tidak lagi mengenal hukuman mati Karena memang Crime itu adalah produk sosial Social problems Kemiskinan, ekonomi, pengangguran Sistem sosial Broken home, sistem sosial Dan lain-lain Tapi ya Orang-orang yang Pro hukuman mati mengatakan Bahwa ini masih perlu Ada juga manusia-manusia yang sangat diadab Kejahatannya Melampaui Apa namanya Akal sehat manusia Hukuman mati kan dikenal sudah sejak Lama sekali Iya Jadi memang Orang dulu mengenal hukuman mati bisa menimbulkan efek jarak Ketika hukuman itu dieksekusi di tengah lapangan Disaksikan banyak orang Dan bikin orang gentar Jadi ini Hukuman itu juga Cara pelaksanaan hukuman juga Semakin maju Peradaban manusia Cara pelaksanaan hukuman mati juga Semakin beradab Kalau dulu Zaman-zaman dulu 1300an Zaman-zaman Bahkan 1800 Pertengahan Pertengahan Itu komon mati sangat sadis Ada yang drowning Ditenggelamkan Ada yang Di penggal Namanya Jadi taruh kuda Tiga, empat Tarik kakinya begini Sekali sentak Terpisah Itu sangat sadis Ada yang dipancung Ada yang digiletin Ya Ada yang dibakar hidup-hidup Jadi Itu sadisnya pada waktu itu Level peradaban manusia Dan itu menimbulkan efek gentar Efek jerang mungkin Pada waktu itu Tetapi ya Peradaban manusia menentukan Memang Tetap ada kejahatan-kejahatan Yang heinous crime Sangat-sangat jahat Sangat-sangat Ada orang sampai Membunuh beberapa orang Dengan dipotong-potong Ini kan sudah Apa namanya Sangat sadis gitu Nah Orang mengatakan Fairness Di samping itu Keluarga mengatakan Untuk fairness Kami minta juga Dia dihukumasi Menurut keluarga korban Seperti balas dendam terdengar Ya Memang hukuman mati itu Ya Lebih kepada prinsip Hammurabi Lekstalionis An eye for an eye A tooth for a tooth Mata untuk mata Gigi untuk gigi Tapi kalau memang Kalau saya mau mengatakan Indira Gandhi mengatakan An eye for an eye A tooth for a tooth Makes the world blind And toothless Artinya Semua orang sedunia Menjadi buta Dan ngompong Kalau mata ganti mata Karena semua orang Pasti punya dosa Pasti punya dosa Tapi Well dalam konteks kita Hukuman mati Masih dikenal Tidakkah Yang paling penting Dalam hal ini Adalah bagaimana Ketika di lembaga Pemasyarakatan Di penjara Hukum benar-benar Bisa ditegakkan Secara disiplin Sehingga katakanlah Tidak ada Terkidaknya hukuman mati Kami kan di Kementerian Hukum Dan HAM ini Filosofi yang dianut Dalam pelaksanaan Penologi Penghukuman Penghukuman di kita Adalah pembinaan Pemasarakatan Tidak ada lagi Balas dendam Reintegrasi sosial Jadi kan ada Kontradiksi disitu Pak Menteri Itu filosofinya Iya Pada saat yang sama KUHP masih mengenal itu Iya kan Pasti Bisa saja kejadian Misalnya Ya orang ini Pada segilirannya Dapat gerasi Atau ada Nofum Gitu ya Tapi Saya Dari perspektif Kami di Kementerian Hukum Dan HAM Memang itulah Seharusnya Tapi karena Ini sistem hukum Kita masih mengenal itu Tapi kenapa Direvisi masih Seperti itu juga Well Makanya ada Jembatan yang tadi Makanya ada Moderasi Jadi kita tidak Absolut lagi Mempunyai hukuman Mati Tanpa ada perubahan Kenapa gak dibikin Lebih tegas Ketika orang itu Di dalam penjara Benar-benar Misalnya Bisa Terjauh dari Akses terhadap Jaringannya Terhadap senjata Dari sebagainya Dulu kasus Freddy Budiman Dia masih terlibat Dalam perdagangan Para teroris Juga masih sempat Melakukan pembinaan Nah itu Itu kan persoalan kami Di lembaga pemasyarakatan Kekurangan orang Teknologi IT-nya yang Belum apa Belum baik Anggarannya besar Overcrowded Ya Untungnya Tahun ini Kami mendapat Anggaran yang cukup Lumayan Untuk menambah Menangani Masalah Overkapasitas Membeli Peralatan-peralatan Teknologi Untuk X-ray Dan lain-lain CCTV Dan lain-lain Kemudian Kembali Keroh Kembali keroh Pembinaan Kami akan membangun Lapas-lapas Industri Jadi Lapas industri Itu Kami mau tunjukkan Ke orang-orang Bahwa narapidana ini Bukan hanya Sampah masyarakat Mereka juga bisa Memproduk-produk Barang-barang Nah ini bola yang disini Kalian bisa suit Itu bola yang ada disini Ini dibuat Di Cianjur Di Lapas Cianjur Dan dulu Dalam pertandingan Bola Dunia Atau bola Eropa itu Kita yang mengirimkan Produk bola dunia itu Yang officially Dari tempat kita Dikirimkan ke sana Lebih produktif Lebih produktif Ada Pembuatan Mabel Yang sudah Diekspor ke Korea Selatan Artinya harus dipikir Ulang Sebetulnya Makanya Jadi sekarang Saya Sudah Membuat program itu Dan Ada direktur khusus Di lembaga Pemasrakatan Yang bilang latihan kerja Dan produksi Tentang itu Yang dulu pada tingkat subdit Sekarang saya angkat ke atas Karena saya mau Supaya Mereka Menjadi labor force Kalau di negara-negara lain Bisa diproduktifkan Sangat produktif Jadi artinya Hukuman mati Ini efek jeranya Diragukan Jelas-jelas Menibukan kontroversi Di kalangan Hak asasi manusia Sementara di sisi lain Ada Bisa juga Kegiatan lebih produktif Tidakkah Kedepan kita harus Berpikir bahwa Ini memang harus Dikoreksi Ya boleh Ya boleh lah Kedepan itu Pastilah Dikoreksi Level peradaban kita Level masyarakat kita Akan berubah Cara pandang berubah Hukum itu kan refleksi Dari Dan menimbulkan Persoalan diplomatik juga Kadang-kadang Oh ya Sangat menimbulkan Persoalan diplomatik Dalam kasus sekarang ini Bagaimana Anda menjawab Persoalan-persoalan diplomatik Ya kita katakan Bahwa kita adalah Negara yang berdaulat Hukum kita harus kita patuhi Negara hukum Kami menghargai Masukan Komentar Saran dari mereka Tetapi tetap Mereka harus menghargai Keputusan yang kita lakukan Di sini Mereka cukup dengan Mengajukan protes Tidak melakukan Tindakan lain setelahnya Ada sih Yang meng Apa Yang Meng-hire Pengacara-pengacara Ya Membuat argumen-argumen Ya gak apa-apa Silahkan aja Silahkan aja Tapi kalau Tidak ada Kalau kita memang merasa Itu sudah sesuai Dengan hukum Dan Kraj van Kweist Sudah Berkekuatan hukum tetap Tidak ada lagi Saluran hukum yang lain Gerasi sudah ditolak PK sudah ada Tidak ada lagi Sejauh ini belum ada implikasi Ke dalam hubungan Perekonomian misalnya So far Tidak ada Ya so far Tidak ada Dan kita berharap Tidak ada Kita berharap Tidak ada Kita berharap Negara-negara Yang lain Ya bisa menghargai Apa yang dilakukan Setelah eksekusi Pekan ini Apakah masih ada Terpidana mati Yang Katakanlah menunggu giliran Well Saya harus katakan Bahwa masih ada Terpidana mati Soal menunggu giliran Kenapa tidak Itu tergantung Jaksa Agung Karena eksekutor Adalah Pak Jaksa Agung Jadi mungkin Anda masih akan disibukkan Dengan rencana Pelaksanaan eksekusi lagi Nanti-nantinya Well Sulit saya menjawabnya Gitu Biarlah Kita lihat aja Masih berapa banyak Masih Dalam catatan Anda Cukup banyak Lebih dari Lebih dari Lebih dari 40 orang Ya Lebih dari 40 orang Termasuk yang Narapidana yang lain Tidak mengarkoba Adakah pidana umum Persis Ya Pidana umum ada Jadi memang Jujur ya Tidak mudah Buat pemerintah juga Tidak mudah Buat kita semua Buat saya pribadi Juga tidak mudah Tapi Ini adalah Tanggung jawab Konsekuensi Dari tugas Penegakan hukum Hukum adalah hukum Hukum adalah hukum Dan bagaimanapun Kita berusaha Menegakan itu Walaupun langit Akan rutuh Mudah-mudahan Mudah-mudahan Upaya penegakan Hukum kita ini Benar-benar Tidak sia-sia Mereka yang terlibat Dalam Kejahatan Seperti yang dilakukan Para terpidana ini Melihat pelajaran dari sini Dan ke depan Pemberdayaan di kita Peradaban di kita Menjadi lebih baik Hukum kita menjadi lebih baik Jadi memang dikatakan Ya oleh Winston Churchill Oke Ya Jadi Level Peradaban suatu bangsa Ditentukan dengan Bagaimana bangsa itu Mentri Memperlakukan Para narapidananya Hebat gak itu? Kalau dia main Terabas Semakin Semakin tidak beradab Negara itu Dia memperlakukan Dengan Seperti Memenuhi aspek Kemanusiaan Dia semakin Beradab Kalau dia melakukannya Dengan ju proses Dia semakin beradab Terima kasih Pak Menteri Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Pemirsa Jangan kemana-mana I Talk akan Segera kembali Masih membahas Mengenai kontroversi Hukuman mati Bersama narasumber Menarik lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih